Intro Oke Bismillah ya Nah Ini yang sering disebut orang Mengalah itu jangan dikira lemah Justru mengalah itu kadang-kadang strategis Visioner Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu Dari Radenma Sosro Kartono Ngeluruk tampo bolo menang tampo ngasorake Ngeluruk tampo bolo itu menyerbu tampa pasukan Menang tampo ngasorake Kita mengalahkan tapi tidak Menundukkan Merendahkan Ini strategi untuk bisa begini Antara lain apa Mengalah Begitu kita mengalah Kita melakukan kebaikan Mengalah tadi untuk seseorang Dia akan tersentuh Hatinya Sehingga dia bales Ingin Membahagiakan kita Ingin memberi kita sesuatu Nama lain dia Tunduk akhirnya pada kita Itu kan kita semacam Menyerbu dia Tambah pasukan Pasukan kita Ya kebaikan hati tadi Antara lain mengalah Jadi Tidak usah putus asa dengan kebaikan Lakukan terus Pada siapapun Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu Ya akan takluk pada kita Seperti orang yang diserbu Pasukan Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa Hanya pasukan kebaikan Itulah Ngeluruk Tampo Bolo Manusia itu selama masih manusia Kalau dia diberi kebaikan Terus Tidak mungkin tidak tersentuh hatinya Sejahat apapun dia Ya kayak di film-film itu kan Kadang penjahatnya ragu-ragu Karena Tokohnya sangat baik Lakonnya Itu Nama lain dari Ngeluruk Tampo Bolo Dan Menang Tampongan Sorangke Tidak membuat malu yang lain Ya dengan jalan mengalah tadi Dengan jalan kita mengalah Monggo Sampean yang duluan Monggo Sampean yang Juara yang berprestasi Monggo Sampean Nah ini membuat Dia kan tidak rendah Tapi hakikatnya kita yang menang Itulah menang Tampongan Sorangke Kalau kalian bisa Seperti ini Hidup ini mungkin Tetap kompetitif Tapi tidak saling Merendahkan Tidak saling Menjatuhkan Disitulah Rahasianya Mengalah Untuk menang Kalau dalam bahasa Inggris Ada peribahasa You may Lost the battle But you Win the war Atau You do not Need to win Every battle To win the war Engkau mungkin Kalah dalam battle Battle itu Pertemuan sekelompok Masukan Tapi tetap Win the war War itu Peperangan secara Keseluruhan Jadi Kayak Misalnya ini Medan perang Pertarungan Satu orang Lawan satu Pertarungan Sekelompok Lawan sekelompok Itu namanya Battle Tapi Peperangan Secara keseluruhan Ini namanya War Enggak apa-apa Ada satu dua Kalah Tapi Akhirnya kan Menang di war Ya Kayak kalian Kalau main game Game opo Itu loh Kan ada yang Kadang ada kalahnya Kadang enggak apa-apa sih Dalam rangka Menang Secara keseluruhan Persis Kayak Kalian Kalau main Catur Kadang-kadang Enggak apa-apa Wiss Kudanya Dikorbankan Bentengnya Dikorbankan Prajuritnya Dikorbankan Asalkan Nanti kita Menang Itu Lost the battle But win the war Kalah Battlenya Tapi Menang Warnya Enggak apa-apalah Sekarang IP saya Rendah Jadi lulusnya Biasa-biasa Kamu Kumlot Di sisi ini Saya kalah Tapi Dalam hidup Yang sebenarnya Nanti Saya Sukses Luar biasa Jadi pengusaha Kumlomerat Kamu cuma Pegawai saya Misalnya Nah itu Lost the battle Tapi win the war Nah Ini Jadi kadang-kadang Mengalah itu Bisa dijadikan Strategi Di banyak Kisah-kisah Perang Ya nanti Kalian boleh lah Baca-baca Strateginya Sunsu Atau Apa Three Kingdoms Dan lain sebagainya Banyak Strategi-strategi Ini Dipakai Diumpankan Ini Biar Kalah Kemudian Di Strategi Yang disini Sengaja Ngalah Biar Yang secara Umum Menang Dan lain sebagainya Itu namanya Lost the battle Tapi win the war Ini penting Yo hidup Juga harus Taktis Jangan Nyeruduk Terus Maju Terus Gampang Kalah Ada Strategi Mundur Sebentar Ada Ngalahnya Tapi Nanti Kita Memenangkan Seluruh Peperangan Nah ini Ada Rahasia Ini Juga Dalam Mengalah Jadi Visioner Dan Strategis Melihat Jauh Kedepan Tidak Apa-apa Sekarang Saya Kalah Tapi Kedepannya Nanti Saya sudah Narget Kesana Dengan Modal Sekarang Saya bisa Menang Nah ini Namanya Lost the battle Tapi Win the war Ini Hakikat Mengalah Yang Ke Enam Hakikat Ngalah Yang Ketujuh Ternyata Banyak Hakikatnya Padahal Judulnya Cuma Dua Kata Wani Ngalah Tapi Rahasianya Luas Mengalah Itu Bagian Dari Spiritualisasi Kehidupan Yang Duniawi Tadi Kita Ilahikan Kita Spiritualkan Ada Yang Bila Ngalah Itu Sebenarnya Dari Akar Kata Ngawah Mengawah Mengilahi Hal-hal Duniawi Kita Spiritualkan Mengilahi Itu Begini Kita Kita Pake Untuk Seneng Seneng Makan Dan Lain Sebagainya Ya Wajar Saja Itu Yang Duniawi Kita Pake Untuk Dunia Tapi Ketika Uang Ini Kita Sedekahkan Untuk 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 Fakir Miskin Anak Yatim Dan Lain Sebagainya Berarti Uang Ini Kita Spiritualkan Kita Ilahikan Nah Mengalah Juga Punya Logika Seperti Itu Biarlah Aku Membahagiakan Mu Biarlah Aku Berikan Ini Untuk Mu Itu kan Ngalah Tapi Dengan Ini Yang Aku Berikan Tadi Kalau Aku Nikmati Sendiri Itu Nilainya Biasa Saja Tapi Begitu Aku Berikan Padamu Nilainya Jauh Berbeda Sekarang Dia Bersifat Spiritual Sama Sama Uangnya Dibuat Main Dengan Dibuat Sedekah Itu kan Beda Ketika Dibuat Sedekah Uang Ini Jadi Spiritual Kemenangan Kita Juga Begitu Kepemilikan Duniawi Kita Juga Begitu Nah Cara Menspiritualkan Antara lain Dengan Cara Mengalah Tadi Jadi Menspiritualkan Peristiwa Sebagai Sarana Menuju Allah Tidak Lagi Fokus Pada Keuntungan Atau Kemanfaatan Duniawi Inilah Hakikatnya Mengalah Sudah Sudah Ada Tujuh Hakikat Mengalah Nah Ganti Sekarang Hakikat Sudah Ya Sekarang Karakter Pendukung Pak Kok berat Pak Saya Mau Mengalah Itu Latih Pertama Kali Dengan Membentuk Karakter Ada Empat Karakter Yang Bisa Memudahkan Kita Mengalah Yang Pertama Empati Empati Itu Kemampuan Kita Memposisikan Diri Di Tempatnya Orang Lain Itu Empati Orang Yang Kuat Empatinya Lebih Mudah Mengalah Iya Ya Seandainya Saya Seperti Temanku Itu Nah Ini Namanya Kemampuan Empati Mungkin Aku Sesedih Dia Mungkin Aku Ya Stres Seperti Dia Ini Namanya Kemampuan Empati Kenapa Tadi Kamu Bisa Mengalah Karena Aku Bisa Merasakan Yang Dia Rasakan Kalau Saya Kalah Gagal Wah Sedihnya Mesti Berat Segali Wah Dia Juga Pasti Begitu Sudahlah Kamu Dulu Saja Tidak Apa-apa Jadi Kemampuan Empati Itu Bisa Lahir Ketika Mengalah Itu Bisa Lahir Ketika Teman-teman Bisa Empati Latihan Berempati Sering Sering Membayangkan Dirimu Di Posisinya Orang Lain Sekarang Banyak Orang Yang Lepas Kontrol Saking Bencinya Saking Tidak Sukanya Saking Tidak Cocoknya Sampai Marah Marah Sampai Makin Makin Ngomong Jelek Dan Lain Sebagainya Itu Sebenarnya Bisa Dinetralisir Dengan Kemampuan Melakukan Empati Seandainya Aku Dia Pingin Aku Misuh Misuh Seperti Itu Tapi Seandainya Aku Yang Dipisui Seperti Itu Baya Nyaman Tidak Usahlah Nanti Sakit Sebagaimana Kalau Saya Digituin Juga Sakit Ini Namanya Kemampuan Melakukan Empati Yang Kedua Believe In A Just World Percayalah Bahwa Dunia Ini Masih Bisa Adil Keadilan Masih Mungkin Ditegakkan Positif Optimis Karena Kalau Kamu Pesimis Tidak Percaya Ada Keadilan Sulit Untuk Ngalah Wah Nanti Saya Sudah Ngalah Malah Nanti Susah Sendiri Kita Tidak Percaya Pada Jas World Wah Sekarang Tidak Jamannya Pak Ngalah Ngalah Tidak 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 Nanti Pak Ayah Kalau Itu Berat Nanti Kamu Ngalah Kamu Harus Believe In A Jas World Percaya Dunia Ini Adil Kalau Kamu Baik Kebaikan Yang Akan Datang Padamu Kalau Kamu Buruk Sebaliknya Keburukan Juga Yang Datang Padamu Wah Saya Tidak Percaya Pak Banyak Orang Baik Sampai Meninggal Ya Susah Terus Hidupnya Ya Sudah Ini Mindset Cara Berpikir Nah Konsekuensinya Kalau Kalian Tidak Percaya Dunia Yang Adil Itu Mungkin Sulit Kalian Untuk Mengalah Tadi Ya Latihan Untuk Percaya Pada Keadilan Pada Kebenaran Pada Kebaikan Sekarang Banyak Orang Mulai Tidak Percaya Kenapa Si Kok Ada Orang Hebat Orang Pinter Kemudian Curang Kemudian Jahat Mungkin Dia Tidak Percaya Dengan Kebenarannya Dengan Kebaikannya Dengan Keadilannya Hidup Ini Hidup Ini Gimana Pak Yang Enak Kok Dapat Enak Terus Dapat Jatah Ngatur Ini Ngatur Itu Dia Enak Terus Kita Yang Susah Ini Berarti Kalian Mindsetnya Mindset Yang Tidak Percaya Bahwa Kebenaran Kebaikan Dan Keadilan Itu Pasti Menang Ya Sudah Ya Sulit Berarti Untuk Masuk Kerana Mengalah Ini Yang Ketiga Self Control Tadi Jadi Kunci Untuk Ngalah Ya Latih Self Control Dimulai Yang Sederhana Entah Apalah Yang Kamu Kontrol Dirimu Pingin Si Itu Tapi Nanti Dululah Sebentar Lagi Sebentar Lagi Latihan Dimpet Sebentar Pingin Si Minum Tapi Latihan Dimpet Dulu Sebentar Tadi Sudah Dimpet Satu Jam Sekarang Minum Jadi Ini Yang Disebut Self Control Kamu Sengaja Saja Latihan Subuh Misalnya Habis Sholat Subuh Ingin Sebenarnya Tidur Latihan Tidur Itu Webat Kalau Mau Latihan Sebenarnya Saya Tidur Saya Tidur Latihan Mengendalikan Diri Masuk Warung Juga Begitu Mau Ngambil Ini Ngambil Itu Ditahan Latihan Ngambil Yang Murah Saja Kamu Bawanya Duit Sedikit Itu Juga Self Control Latihan Menahan Diri Dan Yang Keempat Latihan Nyapih Ego Tadi Jadi Latihan Menyapih Ego Itu Sekali Sekali Kamu Tunjukkan Pada Dirimu Sendiri Bahwa Ternyata Aku Itu Lemah Ternyata Kadang-kadang Aku Itu Keliru Ternyata Yang Kuinginkan Kadang-kadang Juga Tidak Baik Ada Jeleknya Juga Ternyata Cita-citaku Juga Tidak Ngendas Sendasi Yang Lain Jadi Kamu Merasa Lebih Tinggi Lebih Hebat Lebih Jago Ternyata Saya Juga Biasa Banyak Sekali Kelemahan Saya Mudah Tergoda Saya Mudah Tertipu Saya Mudah Ngantuk Juga Saya Mudah Ini Low Ego Kesadaran Bahwa Saya Juga Masih Banyak Kelemah Ini Empat Karakter Yang Perlu Teman-teman Latih Antara Lain Untuk Meluaskan Hati Memudahkan Untuk Mengalah Dan Memaafkan Empatik Percaya Dengan Kebenaran Keadilan Kebaikan Kemudian Kontrol Diri Dan Ego Yang Tidak Terlalu Tinggi Lanjut Nah Ini Yang Sering Diprotes Orang Pak Opo Kita Terus-terusan Mengalah Dalam Hidup Inilah Tidak Maju-maju Kita Tidak Sukses Sukses Kita Tentu Saja Tidak Semua Dimensi Hidup Kita Mengalah Mengalah Itu Salah Satu Solusi Dalam Hidup Kalau Teman-teman Nanti Belajar Tentang Strategi Menyelesaikan Konflik Mengalah Itu Salah Satunya Nah Yoke Disitu Saya Sebut Ada Yang Menghindar Kalau Ada Masalah Ada Konflik Menghindar Saja Itu Juga Solusi Kadang-kadang Memang Kita Harus Menghindar Masalah Tentu Tidak Semua Masalah Kamu Harus Lari Tapi Memang Ada Masalah Yang Sebaiknya Kamu Menghindar Saja Jangan Ikut-ikutan Ada Yang Bisa Jadi Kerjasama Komunikasi Yang Baik Dicari Solusi Bersama Ada Yang Harus Kompromi Negosiasi Negosiasi Ada Yang Biar Saja Berkompetisi Biar Dua-duanya Meningkat Tapi Ada Yang Memang Kita Harus Mengalah Nah Sekarang Kita Lihat Kalau Ini Praktisnya Kapan Mengalah Itu Urgen Harus Kita Lakukan Yang Pertama Mungkin Kita Harus Mengalah Kalau Tentang Hal-hal Yang Tidak Penting Alah Cuma Ini Saja Tidak Apalah Monggo Tidak Penting Saja Kadang-kadang Banyak Hal Yang Tidak Penting Terus Jadi Masalah Besar Karena Kita Tidak Mau Ngalah Di Jalan Misalnya Ada Orang Ngebel Ngebel Mau Nyalip Kita Malah Kok Enak Nyalip Tidak 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 Ngalah Terus Kita Nutup Jalan Terus Tidak Mau Ngalah Alah Wong Cuma Jalan Gitu Apa Susah Kita Kasih Jalan Biar Dia Duluan Wong Itu Juga Tidak Balapan Wong Ya Bukan Racing Tapi Kan Kita Kadang Ego Kita Begitu Akhirnya Terus Senggolan Terus Tawuran Dijalan 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 Kenapa Bisa Lahir Masalah Seperti Itu Urusannya Sampai Polisi Bisa Sampai Penjara Karena Tidak Ada Yang Mau Ngalah Wong Sekedar Urusan Naik Motor Naik Mobil Saja Kok Paling Misalnya Dia Nyalip Sampai Tujuan Selisih Berapa Jam Sih Jadi Yuk Kalau Yang Tidak Penting Ngalah Saja Tidak Apa Mungkin Sekedar Tempat Duduk Di Warung Saja Wah Yalah Saya Duluan Saya Ini Alah Ngantri Itu Memang Bagus Tapi Kadang Kadang Ada Orang Nyerobot Antri Ada Lain Sebagainya Terus Jadi Rami Jadi Kegeran Kadang Kadang Perlu Mental Ngalah Ya Sudahlah Kalau Memang Pingin Duluan Mungkin Anaknya Di Rumah Sedang Sangat Lapar Nunggu Anus Munggu Duluan Wong Enggak Penting Jadi Masih Seandainya Kita Telat Kita Kalah Kita Enggak Duluan Enggak Ada Efek Apa-apa Untuk Hidup Kita Nanti Selesai Ngaji Rebutan Keluar Duluan Nyari Sandal Nyari Motor Itu Terus Ayo Latihan Ngalah Oh Ternyata Motor Saya Yang Nutupi Jalan Kamu Duluan Kan Gitu Saja Enggak Harus Dibikin Rumit Kita Sering Membikin Rumit Hal-hal Yang Simple Kalau Enggak Penting Enggak Ngalah Saja Ngapain Sih Kecuali Hal-hal Urgen Hal Penting Terus Yang Kedua Mungkin Kita Harus Ngalah Juga Ketika Kita Enggak Yakin Enggak Mantep Dengan Pandangan Kita Debat Misalnya Yang Benar Begini Yang Benar Begitu Kadang-kadang Kita Tidak Terlalu Yakin Dengan Pikiran Kita Tapi Kan Gengsi Kalau Kalah Terus Kita Ngeyat Sudah Baca Sendiri Belum Baca Menurut Saya Ngeyat Wong Wong Tidak Mantep Tapi Ngeyat Mungkin Sama-sama Tidak Mantep Nya Sana Tidak Mantep Kita Tidak Mantep Alah Wong Sama-sama Tidak Mantep Nya Saja Monggol Kalau Kamu Mau Yakin Yang Itu Kita Jalan Dengan Itu Kan Tidak Masalah Wong Sama-sama Tidak Mantep Nya Sama-sama Masih Hipotesis Sama-sama Meragukan Masih Belum Teruji Dua-duanya Mungkin Di konteks Ini Ngomong Ngalah Saja Tidak Apa-apa Atau Yang Ketiga Saya Ngomong Yang Baik Dia Juga Ngomong Yang Baik Saya Tau Tawaran Dia Juga Baik Tapi Tawaran Saya Kan Juga Baik Ini Kan Antara Yang Baik Dengan Yang Baik Mbok Wis Kamu Ngalah Saja Atau Yang Jalan Yang Manapun Juga Sama-sama Baik Kamu Milih Mana Naik Montor Tak Bonceng Ngopo Naik Gojek Nanti Tak Bayari Ini Sama-sama Baik Kamu Ngalah Saja Enggak Usah Ngayal Yang Mana Saja Kan Oke Nanti Jangan Gigeran Sudahlah Naik Gojek Saja Tak Bayari Enggak Tak Bonceng Saja Terus Gigeran Ngapain Sudah Sudah Ditetapkan Salah Satu Kamu Ngalah Ya Sudahlah Kalau Pengen Bonceng Ayolah Kan Gitu Saja Selesai Gitu Kamu Milih Mana Nanti Itu Kan Tempat Duduk Saya Misalnya Saya Biasanya Ngaji Disitu Ya Sudah Kamu Pakai Tempat Duduk Saya Apakah Saya Pakai Tempat Duduk Itu Sama-sama Baik Sama-sama Ngajinya Kadang-kadang Kita Berhadapan Dengan Pilihan Yang Baik Dengan Yang Baik Karena Memang Basicnya Kita Ini Orang-orang Baik Dalam Tanah Tidak Jahat Sama Sekali Saya Menginginkan Kebaikan Dia Juga Menginginkan Kebaikan Cuma Sudut Pandangnya Saja Beda Dalam Konteks Ini Mungkin Mengalah Bisa Jadi Solusi Biar Tidak Ada Masalah Yang Tidak Perlu Pakai Solusimu Ayo Tidak Apa-apa Menurut Saya Baik Solusiku Kalau Kamu Mau Ini Kan Begitu Saja Yang terakhir Kadang-kadang Kita Perlu Mengalah Ketika Ada Nilai Lebih Penting Yang Harus Diperjuangkan Sudahlah Saya Ngalah Tidak Apa-apa Ikut Kamu Karena Kalau Saya Tidak Ngalah Nanti Kita Bisa Pecah Persahabatan Ini Bagi Saya Persahabatan Lebih Penting Jadi Ada Nilai Lebih Tinggi Yang Ingin Kita Pertahankan Jadi Kadang-kadang Kita Perlu Yang Semacam Ini Sudahlah Tidak Apa-apa Saya Yang Kalah Nanti Kalau Kamu Kalah Bisa Lebih Fatal Akibatnya Misalnya Nah Ini Namanya Memperjuangkan Nilai Demi Memperjuangkan Nilai Ini Tidak Apa-apa Saya Ngalah Saya Berkorban Ini Saya Berkorban Itu Jadi Ada Situasi Situasi Yang Sebaiknya Kita Mengalah Ya Tentu Saja Tidak Semua Situasi Misalnya Situasi Kayak Tadi Yang Pertama Kalau Tidak Terlalu Penting Tapi Kalau Sangat Penting Jangan Ngalah Menyangkut Nyawa Jangan Ngalah Kalau Ada Yang Bilang Ambil Saja Nyawaku Itu Kan Hanya Anak Anak Gombal Yang Bilang Begitu Aslinya Ya Jangan Kalau Urusan Yang Sangat Penting Makanya Tadi Saya Bilang Ini Senjata Harus Pas Makenya Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahu A'lam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh � Buh 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 Terima kasih.